Erick Thohir turut merespon kritik terhadap naturalisasi pemain keturunan di Timnas Indonesia yang membuat heboh jagad sosial media sebelumnya. Mantan buta besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, mengaku merasa malu karena Timnas Indonesia didominasi pemain keturunan. Peter Gonta juga merasa kemajuan skuad Garuda saat ini palsu dan penuh kebohongan yang membodohi masyarakat Indonesia. Bahkan sampai menyebut sejumlah pemain Timnas Indonesia yang dinaturalisasi pada 2010 banyak yang kembali ke negara asal usai tidak dipakai Timnas. Pernyataan Peter Gonta melalui akun Instagram pribadinya itu sontak membuat banyak pihak bereaksi tak hanya netizen tetapi juga PSSI. PSSI melalui anggota EXCO Arya Sinulinga sebelumnya sudah membantah keras tuduhan-tuduhan Peter Gonta terhadap pemain keturunan. Termasuk perihal kewarganegaraan ganda hingga paspor Indonesia yang dibuang usai tak lagi bermain untuk Timnas Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, Erik Thohir selaku ketua umum PSSI pun turut memberikan respon lewat unggahan media sosialnya. Dalam unggahannya itu, Erik seolah memperlihatkan kemarahan. Ia meminta agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak mengganggu Timnas. Termasuk perjuangannya dalam membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia. Dedikasi dan perjuangan PSSI tidak untuk dipertanyakan. Jangan pernah pertanyakan dedikasi dan perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia. Tulis Erik Thohir. Tulisan itu diunggah Erik dengan menyerahkan cuplikan perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan seolah menampar Peter Gonta yang mempertanyakan usaha PSSI dalam membangun Timnas Indonesia hanya dengan naturalisasi. Padahal seluruh pemain yang dinaturalisasi memiliki keturunan asli Indonesia dan dapat dipastikan hanya memegang satu paspor Indonesia. Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmi Karim, membantah keras tuduhan pemain naturalisasi memiliki paspor ganda selain Indonesia. Silmi Karim juga membeberkan proses naturalisasi yang ditempu sesuai aturan yang berlaku. Ia menegaskan para pemain sudah menyerahkan paspor lamanya. Tahap-tahap dalam prosesnya juga sesuai. Bahkan ada kepresnya. Dari proses mendapatkan paspor RI sudah memenuhi perseratan. Termasuk menyerahkan dokumen keluarga negaraan lamanya. Imbuhnya. Kerasnya tuduhan Peter Gonta di media sosial juga membuat salah satu legenda Timnas Indonesia sekaligus mantan direktur teknik PSSI Bob Hippie bersuara. Ex-Persija Jakarta itu menilai usaha yang dilakukan Erik Thogir dalam menaturalisasi pemain keturunan hanyalah sebagai jembatan. Bob Hippie sadar, PSSI juga harus memproduksi pemain lokal dari usia muda sampai senior. Sudah membangun regenerasi yang baik. Apa yang dilakukan Pak Erik adalah menjembatani. Hanya menjembatani untuk sementara. Ucap Bob Hippie. Tidak bisa jangka panjang juga. Dia mesti produksi pemain lokal dari mulai usia muda sampai ke atasnya. Imbuhnya.